Bustanu Salatin Taman seluas 3.000 meter yang dulunya bernama Taman Girah merupakan tempat bermain keluarga raja. Taman warisan raja di Raja Aceh itu kini semakin bersinar dengan keberadaan Bustanu Salatin. Gedung Bustanu Salatin akan dijadikan museum yang memamerkan foto dan informasi sejarah dan selain museum, pembenahan sarana meliputi area parkir, tempat berjualan bagi pedagang, penataan pedestrian, dan saluran dalam area taman. Sebelumnya telah ada gedung serba guna dan bangku taman khusus untuk netizen. Lengkap dengan arena bermain anak-anak. Sementara di muka gedung Bustanu Salatin, terbentang pekarangan hijau yang dijadali batang besi warna-warni berlatar menara Masjid Raya. Baitu Rahman Taman seluas 3.000 meter persegi tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Aceh Darussalam. Tempo dulu luasnya mencapai sepertiga kota bandar Aceh. Mulanya Taman Sari bernama Taman Gairah yang merupakan taman istana tempat bermain keluarga raja. Satu kesatuan dengan Bustanu Salatin yang artinya Taman Raja-Raja. Dibangun sebagai Taman Kesultanan Aceh, tepatnya pada tahun 1514 Masehi. Bustanu Salatin terbentang di sepanjang Krueng Daroi yang melintasi gunungan, Pinto Hop, Kandang, hingga Pulau Gajah, dan Masjid Raya. Krueng dalam bahasa lokal bermakna sungai. Krueng Daroi sendiri merupakan sungai buatan serupa kanal yang membelah kawasan Bustanu Salatin. Di awal tahun 1970-an masih belum terlihat bangunan-bangunan baru di areal ini. Kecuali sebuah rumah musik peninggalan pendudukan Hindia Belanda di tengah-tengah taman serta Tugu, proklamasi yang berada di sebelah utara. Di awal tahun 1980-an dibangun sebuah menara tower air dan kafe bernama Rindang. Dari kota Banda Aceh, tim liputan BNewsTV. BNewsTV Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh